Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjelaskan tentang beberapa 16 jenis makanan burung perkutut agar rajin bunyi, agar rajin manggung agar rajin gayir untuk burung perkutut kesayangan kita untuk burung perkutut pelangenan kita seperti ini, jadi untuk 16 jenis makanan agar burung perkutut itu rajin bunyi, bisa buat perkutut sehat, bisa buat perkutut untuk mainan di lombang maupun untuk pelangenan di rumah dan lain sebagainya jadi begini, untuk apa saja makanan yang dibutuhkan untuk burung perkutut untuk perkutut-perkutut tersebut yang pertama adalah milet milet itu ada milet putih milet kuning, ada milet coklat dan lain sebagainya maksudnya milet putih sama coklat dan diberikannya secukupnya karena kalau pertanyaan belum perkutut jadi gemuk, jadi males untuk berbunyi seperti itu atau obisita yang kedua adalah kacang hijau kacang hijau adalah sebelumnya terlebih dahulu direbus atau di rendam air panas selama 7-8 jam sehingga sampai empuk sampai empuk dan untuk membentuk burung perkutut itu cepat manggung, cepat gacor, cepat menggair seperti itu jadi untuk mempercepat burung perkutut, birahilah seperti itu untuk manfaat kacang hijau dan pemberian bisa langsung diloloh 5-7 putir entah itu siang hari pagi hari, sore hari, maupun malam hari dan pemberian itu satu minggu sekali saja seperti itu dan ketan hitam yang ketiga adalah ketan hitam ketan hitam adalah membantu menghangatkan burung perkutut apalagi di waktu musim hujan seperti ini apalagi waktu musim hujan di musim dingin dan pemberiannya itu secukupnya jangan berlebihan karena apakah berlebihan burung perkutut itu malah ditambah menjadi brodol brodol atau molting atau rontok bulu atau ngurak dan lain sebagainya seperti itu yang keempat adalah beras merah dan pemberian beras merah itu seperti apa pemberian beras merah itu bisa disampurkan, dipakan burung perkutut tersebut dan membantu pertumbuhan burung perkutut tersebut fungsinya apa untuk membantu pertumbuhan burung perkutut tersebut karena vitamin E nya itu banyak membentuk perkembangan dan reproduksi burung perkutut dan untuk membentuk vitamin vitamin yang ada dalam burung perkutut entah itu vitamin B B komplek lah vitamin banyak vitamin B disitu jadi pemberiannya itu dicampurkan saja ke makanan burung perkutut tersebut itu adalah beras merah seperti itu yang kelima adalah gabah yang kelima adalah gabah makanan utama burung perkutut yang diberikan adalah kita bisa memberi gabah jawa maupun gabah tangkok tapi rata-rata di pakan burung perkutut tersedia gabah tangkok seperti itu yang kecil-kecil agak melenuk-melenuk itulah seperti itu dan berat badan tidak akan naik karena apa berat untuk kandungan serat maupun vitamin maupun protein di dalam gabah itu sudah terpenuhi dan tidak akan kegemukan seperti itu untuk gabah seperti itu berbeda dengan milet maupun karena kalau milet pemberian kebanyakan itu bisa mengakibatkan obesitas maupun kegemukan sangat cocok untuk gabah diberikan pada burung perkutut karena nilai gisinya itu seimbang lah nilai gisinya seimbang untuk gabah seperti itu entah itu gabah jawa maupun gabah tangkok seperti itu yang keenam adalah jawa wood warnanya oranye warnanya agak coklat sangat cocok dan rekomendasi untuk burung perkutut karena apa otek jawa maupun jawa wood zaman dahulu zaman simbah-simbah kita atau nenek moyang kita zaman dahulu itu pemberiannya itu memang gabah maupun jawa wood atau otek jawa tersebut dan sehat untuk burung perkutut entah itu rumahan untuk burung perkutut telomba untuk burung perkutut yang bakalan ombiokan dan lain sebagainya dan yang ketujuh adalah sorgum sorgum nanti kalau nggak tahu sorgum nanti bisa ditahu apa sersing sersing di google apa sih sorgum itu bisa disersing bisa menambah tenaga pada burung perkutut stamina pada burung perkutut pemberian jangan banyak-banyak karena sorgum panas berpotensi bikin burung perkutut itu brodol dan bikin burung perkutut itu gemuk seperti itu dan merusak suara atau pintar suara burung perkutut karena sifatnya yang panas itu oleh karena itu sorgum itu merusak pintar suara suara burung perkutut tambah berubah karena apa sifatnya panas dan seperti itu jadi memberiannya itu secukupnya sehingga tidak berlebihan seperti itu yang keelapan adalah kita bisa memberi enceng-enceng apa itu enceng-enceng silahkan searching juga di google bentuknya seperti apa pembeliannya dimana seperti itu dan untuk enceng-enceng enceng-enceng itu diambil bijinya saja bijinya saja kalau enceng-enceng itu fungsinya melancarkan pernafasan melancarkan pernafasan pada burung perkutut dan menghangatkan burung perkutut di musim hujan di musim cuaca yang dingin di musim cuaca yang itu di pegunungan bagi teman-teman apun sedulur-sedulur yang memelihara burung di bagian di daerah dataran tinggi atau dingin bisa dicampur dengan enceng-enceng seperti itu yang kesembilan adalah kita bisa memberinya godem godem apa itu godem bentuknya kayak biji sawi hitam-hitam bentuknya kayak juawut tapi hitam kecil dan agak berbobot bikin rajin bunyi dan penghangat atau pemanas burung perkutut tersebut dan pemberiannya juga jangan terlalu banyak karena sifatnya juga panas godem itu sifatnya panas dan pemberiannya itu secukupnya saja secukupnya saja entah itu sepucuk sendok kecil dicampur di milet maupun juawut maupun makanan bunung perkutut tersebut seperti itu namanya godem yang namanya hitam kecil-kecil seperti itu kenarisid yang ke sepuluh adalah kita bisa memberinya kenarisid mengandung protein tinggi lemak bagus hidrat arang juga bagus dan menyegarkan menyehatkan burung perkutut membuat stamina dan mengatasi burung perkutut serak yang serak di tenggorokan di pita suara serak dan cocok buat burung perkutut entah itu burung perkutut lomba maupun burung perkutut rumahan maupun burung perkutut terasan dan untuk burung perkutut yang masih bahan maupun ombiokan seperti itu yang ke sebelah adalah biji sawi biji sawi nah ini saya sering juga menemui biji sawi yang mirip sama dengan godem karena bedanya kalau godem itu agak berat biji sawi itu ringan dan agak usam kalau godem itu agak-agak mengkilat ya dan biji sawi ini menghangatkan burung perkutut di musim hujan seperti itu kandingan karbohidrat protein vitamin A vitamin E dan vitamin K itu sangat bagus untuk burung perkutut seperti itu dan yang kedua belas adalah kita bisa memberi tulang sotong tulang sotong itu tulang apa tulang asinan itu ya tulang asinan yang dicandalkan di sangkar dicandalkan di sangkar warnanya putih itu adalah tulang sotong mengandung vitamin-vitamin yang tinggi garam magnesiumnya juga tinggi kalsium karbohidratnya juga tinggi dan kalsium pospat juga sangat bagus untuk burung perkutut dan pemberiannya itu cukup digantung saja jangan sampai diremuk terlalu dicampurkan di bakan karena bisa mengakibatkan dia serak bisa mengakibatkan penyumbatan pembuluh darah seperti itu jadi itu memang buat asinan tetapi untuk dicandalkan di sangkar supaya dia ngasin supaya dia matok-matok bulu seperti itu matok-matok asinan tersebut atau tulang sotong tersebut seperti itu yang ke-13 adalah kita bisa memberi kencur kita bisa memberi kencur adalah fungsinya apa untuk diberikan kencur banyak yang bertanya seperti itu yang pertama adalah melegakan tenggorokan pada burung perkutut melegakan tenggorokan menjaga pita suara melancarkan pencernaan dan menyehatkan burung perkutut sehingga burung perkutut itu kalau diberi kencur nafasnya bisa biasanya pendek bunyinya pendek bisa panjang biasanya nafasnya sedangkan bisa tambah panjang lagi dan lain sebagainya yang ke-14 kita bisa memberikan minyak ikan kita bisa memberikan minyak ikan menyehatkan burung perkutut karena apa minyak ikan itu kandungan vitamin E nya itu tinggi maka oleh sebab itu bisa membantu pertumbuhan bulu tambah bagus pertumbuhan kulit burung perkutut tambah bagus pertumbuhan entah itu tulang-tulang ataupun diutamakan ini bulu-bulu sama kulit ini tetap bagus untuk vitamin E E nya tinggi karena minyak ikan bagus lah istilahnya seperti itu yang kelima belas adalah kita membeli vitamin maupun multivitamin pada burung perkutut untuk yang orang yang sibuk kerja malas memberi jambu-jambuhan rempah-rempah kita bisa memberi vitamin maupun multivitamin seperti contohnya B-komplek kita bisa memberi contohnya lagi vitamin-vitamin yang ada di dalam apotek-apotek ataupun toko-toko hunggas maupun toko-toko burung kita bisa beli di sana dengan merek-merek tertentu dan rekomendasinya untuk pedagangnya masih vitamin yang bagus untuk burung perkutut vitamin apa suplemen yang bagus untuk burung perkutut suplemen apa kita bisa tanya ke pedagangnya maupun ke komunitas kita maupun ke teman-teman kita maupun guru-guru kita kita bisa tanya vitamin apa yang bagus sehingga tidak membuat burung perkutut itu rusak di kemudian hari maupun burung kecenderungan di kemudian hari maupun burung itu apa ya istilahnya ketagihan untuk suplemen-suplemen maupun vitamin di kemudian hari dan kita harus tanyakan seperti itu dan yang ke 16 saya akan menyebutkan juga pakan apa sih buka coca bila ingin tidak ribet kita beli pakan yang kemasan saja yang entah itu home industry entah itu pabrikan entah itu merek-merek tertentu pembuatan teman-teman kita maupun skala dari skala kecil maupun skala besar sampai skala pabrik seperti itu entah itu merek-mereknya semua merek itu bagus tergantung kebiasaan burung perkutut kita mau dikasih pakan merek apa jadi pakan pabrikan misal pesa setan itu kemasan entah itu pakan pabrikan atau home industry botolan entah itu semuanya bagus lah tergantung kebiasaan burung kita sehariannya makan apa walaupun burung perkutut itu sudah kacor gair mangguk kalau di otak adik atau diguntah ganti makanan itu akan hasilnya juga beda jadi perlu digarisbawahi perlu ditekankan kalau burung perkutut itu sudah cocok dengan makanan si A atau si B atau si C itu jangan mudah diguntah ganti karena akan hasilnya juga akan beda seperti itu jadi kalau kita membeli burung perkutut dari teman maupun dari rekan maupun dari saudara maupun dari komunitas maupun beli di arena lomba kita harus tanyakan makanannya utama apa makanan hariannya apa makanan untuk lomba apa seperti itu mereknya apa dan jangan mudah diguntah ganti seperti itu nah cukup dari ulasan saya dari sampai dari awal sampai akhir ini cukup paham ya mudah dimengerti ya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua karena apa biar anak cucu kita juga mengerti makanan-makanan apa yang harus diberikan pada burung perkutut supaya ngacor gajar manggung dan rajin bunyi pokoknya yang untuk di video kali ini ambil sisi positifnya kondisi negatifnya jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini ambil ulasan-ulasan yang baik jajat dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini pokoknya tetap semangat untuk nguri-nguri kebudayaan Indonesia tentang memelihara burung perkutut nguri-nguri kebudayaan Jawa tentang memelihara burung perkutut kebudayaan Lusantara ini dari sahabat bahkan sampai di luar negeri juga ingin memelihara burung perkutut tadi di negara Malaysia Arab Singapur Brunei entah itu di Thailand Bangkok Filipina Perancis Portugis Korea Jepang banyak lah banyak burung perkutut perkutut kita yang ingin dipelihara di sana dengan contohnya banyak komentar-komentar di kolom YouTube saya itu bila saya terjemahkan itu dia intinya itu burung perkutut dari Indonesia itu bagus mempunyai suara bagus dan di sana juga ada burung perkutut tetapi suaranya tidak sebagus di Indonesia seperti itu jadi suaranya itu memang diakui dari negara-negara lain seperti itu ya dan cukup sekian salam rahayu salam kongwania salam persahabatan salam silaturahmi salam binika tunalika salam kekeluargaan salam satu hobi salam kibukun selalu dan tak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati